Oke lanjut kawan Rata-rata usia A, B, dan C adalah 37 Jika rata-rata usia A dan B 30 Dan rata-rata B dan C 43 Maka rata-rata usia B adalah Oke jawab Gimana sih menghitung rata-rata Jumlah semua dibagi Rata-rata A, B, C itu berarti A tambah B tambah C dibagi 3 Nah itu rata-ratanya Nanti ketemu ratanya 3, 37 Oke ya Sip berarti antara ini A tambah B tambah C Sama dengan 3 kali 37 Yaitu 111 Oke mantap Ngerti ya sampai sini ya Sip ini pernyataan pertama Atau persamaan pertama Oke berikutnya rata-rata A sama B 30 Berarti A tambah B dibagi 2 Sama dengan 30 Oke berarti A ditambah B Sama dengan berapa? 60 Itu pernyataan kedua Terus persamaan kedua B sama C berarti B tambah C D dibagi 2 Rata-rata yang sama dengan 43 Berarti B tambah C Sama dengan 86 Mantap? Mantap Oke Jadi persamaan pertama kita dapat tadi Bahwa A tambah B tambah C B itu adalah 111 Oke ya kita akan mencari Usia B Maka usia B adalah A Kita dapat nih A tambah B nya itu Katanya berapa tambah B? 60 Berarti nanti ini 60 Ya A tambah B nya itu 60 Tambah C Sama dengan berapa? 111 Berarti C nya adalah 111 kurang 60 Yaitu 55 Oke Sip Yang ditanyakan usia apa? Usia B Ya kan ya Bebas nih usia B nya Pake mana kira-kira? Pake ini nih B tambah C Kita tadi punya Di persamaan ketiga ini B ditambah C Sama dengan 86 B nya tidak tahu C nya 55 Sama dengan 86 6 Berarti B nya Nah Sama dengan 86 Kurangin 55 Nah berapa itu guys? Berapa? 3 1 Mantap Ya loh kok gak ada? Oke Ayo Soalnya dimana? Disini Ini kenapa jadi 55 Ya Ini harusnya 51 Gitu Siapa tadi Sepertinya harusnya 51 Ini juga harusnya 51 Oke Oke Sorry sorry ya Jadi ini 51 Berarti 86 Kurangi 5 Satu Yaitu 35 Cakep Mantap Jadi B nya adalah 35 Ada? Anda ini dia Oh cerek Oh cerek Bisa ya Pake cara lain juga boleh Yang penting ketemu B nya Karena Tidak hanya satu cara nih See you Dadah Semangat Oke lanjut Perbandingan berat badan Empat orang siswi Adalah sebagai berikut Oke Kita harus tulis ini Satu persatu ya Jadi ada Empat orang siswi Perbandingan sebagai P Memiliki 3 kg Lebih berat daripada S Berarti P Itu sama dengan S ditambah 3 Nanti ya Ki Lebih dengan 6 kg Dibandingkan R Berarti Ki Lebih dengan 6 kg Dibandingkan R Berarti R Kurangnya 6 Oke Sedangkan S Lebih berat 2 kg Dari Ki S Lebih berat 2 kg Dari Ki Berarti Ki Ditambah 2 Oke Jika diketahui berat badan S Adalah 40 kg S itu adalah 40 kg Oke Manakah penyataan ukut yang benar Oke Dari sini berarti kita dapat ya Oke Karena S 40 kg Berarti Ki Dapat dong S itu adalah Ki tambah 2 Berarti Ki Ya tinggal 40 kurangnya 2 Yaitu berapa? 38 Sip Kayak ngerti ya Nah bagaimana R R itu berarti Kalau ditambahin Ki Tambah 6 Ya gak? Nah Langsung aja ya R itu adalah Ki Tambah 6 Ki nya 38 Berarti R nya berapa? Coba 38 Tambah 6 Yaitu 44 Sip Cakep P P itu adalah S Ditambah 3 S nya 40 Tambah 3 Berarti 43 Oke Sip Berarti Ini ada Dapat nih P nya ada Ki nya ada S nya ada R nya ada Yang benar yang mana? Nah Penyataan mereka yang berikutnya Yang paling tepat Berat badan P Lebih besar dari R Nah P 43 R 44 P Lebih kecil Harusnya Berarti ini salah Berat badan S Lebih besar dari R S 40 R 44 Berat badan R Lebih besar daripada P R 44 P 43 Oh betul Nah Gitu ya Ki lebih besar daripada P Betul gak? Ki lebih besar daripada P Salah S Lebih besar daripada P Salah juga Sip Betul ada yang C Gitu ya Mantap Mengerti ya sampai sini ya Gak susah kan? Enggak lah Oke See you Dadah Semangat Maju terus Pantang mundur Oke Bro Sis Gas Lanjut ya Biar parkir mobil Satu jam pertama adalah Rp 5.000 Dan Rp 2.000 Setiap 30 menit Tambahan Oke Satu jam pertamanya Rp 5.000 Dan Rp 2.000 Setiap 30 menit Tambahan Oke Jika seorang Parkir 2 jam Maka dia harus Bayar berapa? Oke Misalnya Gampang ya 2 jam Berarti Artinya 2 jam itu 2 setengah jam Itu artinya Sama dengan 1 jam Ditambah 1 setengah jam Ya kan ya? Berarti Berarti Sama dengan 1 jam Ditambah 3 kali Setengah jam Nah Ya gak? Paham ya? Berarti Biayanya Nah Biaya Kan kalau 1 jam itu Berapa? 5.000 Berarti 1 kali 5.000 Ditambah 3 kali Setengah jam Berarti 3 kali 2.000 Gitu kan? Berarti 5.000 Ditambah 6.000 Cakep Berarti Jawabannya 11 rebeng 11.000 Oke Oke Mantap Sip Ada gak? Ada dong Aha Mantap Ngerti ya? Insya Allah Bisa ya? Sip See you Semangat Oke Lanjut Kawan Yuk Baca soalnya ya Bulan Januari Harga barang 60.000 Rupiah Bulan Februari Harga naik 10% Oke Selama Bulan Maret Harga barang Selama bulan Maret Harga barang Bulan Februari Diriskon 10% Oke Harga bulan Maret Adalah berapa? Ini udah dinaikin Diriskon lagi Gimana nih? Oke Jawab Yuk Kita hitung aja Ya Pertama 60 Juta Terus naik Berarti Februari Naik 10% Berarti Februari itu Adalah Karena naik 10% Kita cari dulu Kenaikannya ya Naik 10% Itu 10% Kali 60 juta 10% Itu 10 perseratus Jadi kalian ketemu Jadi nanti Jadi 6 juta Kenaikannya jadi 6 juta Jadi Harga di Februari Harga Februari Itu adalah 60 juta Tambah Kenaikannya 10% Berarti Berarti 66 juta Sekarang Nah Gitu ya Oke Di Maret Selama bulan Maret Barang Harga barang Barang Februari Didiskon 10% Berarti Maret Maret Didiskon 10% 10% Bukan dari 60 juta Lagi Berarti 66 juta Berarti berapa? 6 juta 600 ribu 600 ribu Haa Seperti itu Oke Sip Diskonnya sekian Berarti Harganya Berarti harga Maret Karena di diskon Gitu kan ya Berarti di Dikurangi dong Yaitu 66 juta Gitu ya 66 juta Dikurangi 6 juta 600 ribu Haa Gitu Mantap Oke Sip Berarti kalau 66 juta Kurangnya 6 juta 60 juta 60 juta Kurangnya 600 ribu Berarti Berapa? 59 juta 400 ribu Oh Berarti Harganya Sekarang Jadi Betul 54 juta 900 ribu Saudara Saudara Ada Ada ini dia Oke Mantap Ngerti ya Sip Gitu Ada ini Suka Kejebak Menjadi 60 juta Mentang-mentang Sudah ditambah 10% Kurangnya 10% Lagi Jadi Nggak Ngaruh Gitu Oke Enggak Ya Oke Sip Ngerti Insya Allah Oke See you Dadah Semangat Oke Lanjut Ya Oke Harga Saham 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 5 perusahaan Properti Adalah Sebagai berikut Harga sahamnya Berdasarkan Tabletas Keuntungan Terbesar Diambil Dibudah Dari Saham Perusahaan Mana Oke Bagaimana Cara Ngitungnya Cara Ngitungnya Gini Jura Oke Sebentar Ini harga Beli Ini ada Harga Beli Dan ada Harga Jual Berarti Keuntungannya Dan ini ada Jumlah sahamnya Keuntungannya Caranya Selisihnya Harga Beli Kurangi Harga Jual Kurangi Harga Beli Kali Jumlahnya Oke Jadi Yang A Selisihnya 1200 200 Ini Kali 400 Nah Gitu Oke Sip Jadi Berapa 480 4 Sip 480 Oke Yang B Yang B Selisihnya Berapa 600 600 Selisihnya Ya Ya Benar 600 1600 Maaf 1600 Dikali 350 Oke Jadinya Berapa 560 Ribu Oke Sip Yang C Selisihnya Berapa Ini 1500 Tambah 1850 Ya 1850 Kali Banyak Lembar Sahamnya 250 Oke Jadi Berapa Oke 4 Juta Ini Gede Juga 4 Juta Oke Oh Komah Juta 400 460 460 2500 Nah Gitu Ya Sip Yang D Yang D Itu Apa Yang D Selisihnya Cuma 25 Rupiah Oh 11 11 1025 1025 Dikali Dikali Berapa Dikali 540 Oke Gitu Ya Dapatnya 552 253 500 Ah Sip Yang E Gimana Nih Yang E Gak perlu Dihitung Ya Karena Rugi Nih Rugi Kenapa Rugi Karena Harga Belinya 18 000 Harga Jualnya 752 Rugi Ya Yang Dijakan Keuntungan Berarti Yang Rugi Gak Perlu Kita Hitung Oke Sip Yang Ditengan Keuntungan Terbesarnya Berarti Cari yang Paling Gede Yang Paling Gede 560 Ini Ya Gak Tuh Cake Berarti Inilah Paling Besar Oh Cere Mana Jawabannya Sip Mantap Ngerti See you Dadah Semangat